Halo Sobat Diskus, saya mau kasih tips satu lagi tentang burayak ya jangan lakukan ini kalau mau burayak teman-teman semua Assalamualaikum Sobat Diskus sekalian di seluruh tanah air Jumpa kembali di channel ini Oke teman-teman sesuai dengan tema kali ini ya Salah satu penyebab burayak kalian meretel itu Apa coba selain air, parameter air atau kesehatan ikan Nah kali ini saya ingin sharing Ini simple, sederhana tapi ini sangat kritikal juga nih Yaitu overfeeding Contoh teman-teman pernah melakukan ini kan Karena ingin bernapsu supaya burayak cepat gede Dikasih makan yang banyak dan sering Nah teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah Salah satu penyebab yang fatal yang menyebabkan burayak gampang mati Karena overfeeding dia mati kekenyangan teman-teman Karena saya sudah ada beberapa pengalaman dulu waktu ngebreed bus Pertama-pertama karena sangking semangatnya ingin cepat gede Ayo kita kasih artemia setiap 4 jam sekali Nah kita tidak memperhitungkan Dan kita juga belum tahu seberapa butuh sih Atau seberapa banyak sih porsi yang harus dimakan oleh burayak ini teman-teman Jangan sampai kayak gitu nanti menyebabkan burayak teman-teman mati Nah salah satu tipsnya Kita supaya tidak overfeeding itu Pertama Kita waktu ngasih makan itu jangan langsung banyak Jadi kita takar sedikit dulu nih Dengan perkiraan dulu Sedikit dulu kita kasih Dalam waktu 5-10 menit Kita cek nih kita pantengin abis Dan ikan masih kelihatan minta makan Oh berarti ini porsinya kurang Kita tambahin sedikit lagi Nah setelah yang tambahan kedua ini Harusnya 5 menit atau 10 menit juga harus habis Nah jadi kalau Seperti itu kita tahu nih nextnya Oh takarannya segini untuk sekali makan kira-kira itu Nanti seiring pertumbuhan ikan menyesuaikan ya Dua kali kalau dalam waktu 5 menit 10 menit habis Tambah lagi Nah kedua Kita gimana sih tahu Kalau ikan ini udah kenyang atau enggak Karena burayak ini perlu teman-teman ketahui Nggak kenal kenyang ya Setiap ada makanan Pasti dilahap terus gitu Sampai perutnya meledak Sampai dia nggak bisa nafas juga bakal dimakan terus Nah salah satunya teman-teman Bisa mengetahui Ukuran perutnya teman-teman Jadi waktu kita ngasih makan Misal sekali habis kita tambahin lagi Tambah yang kedua Nah ini kita lihat perutnya nih Seperti ini nih Jadi posisi perutnya harus Kelihatan seperti menonjol sedikit gitu Kayak orang kekenyangan ya Nah biasanya kalau ikannya lebih kecil dia Warnanya oran kelihatan Karena kan masih transparan tuh Jadi porsi perutnya agak menonjol dikit Nah itu udah kita cukupkan saja Jangan sampai Kekenyangan atau menonjolnya gede banget gitu Kayak orang yang Lagi hamil gitu Jangan sampai kayak gitu Itu udah overfeeding teman-teman Jadi Kalau dia posisi perutnya masih rata Kalau kita lihat ikan dalam keadaan lurus nih Masih rata Berarti dia masih bisa kita tambah porsinya Nah Jadi kita kelihatan kayak orang kekenyangan dikit aja Agak buncit dikit Nah itulah Menurut saya saat yang pas untuk menentikan Porsi makannya kita cukupkan Kalau overfeeding Percuma teman-teman Kita gak bisa ngebut Karena Size ikan itu memang ada saatnya besar Ada Ada masanya dia tumbuh cepat Ada masanya dia tumbuh lapat Jadi gak perlu kita Waktu masih buraya Kita gejoh dengan makanan yang Banyak Dia gak bakal langsung melar Dalam sehari dua hari Jadi teman-teman harus bersabar Tapi fase burayak ini memang tercepat ya Dari Ini sampai size Nanti 2 inch itu bisa Sekitar 2 bulanan Kalau sampai 2,5 inch Kalau Napsu makannya bagus Dia sehat Bisa 2,5 bulan Sampai 3 bulan Itu bisa nyampe 2,5 inch Nah Habis itu 2,5 inch Up Sampai 3 inch Itu masa-masa yang Agak lambat Pertumbuhannya teman-teman Nah Oke Jadi teman-teman harus perhatikan Dua tips tadi Saat pemberian Makan burayak Supaya burayak teman-teman Gak meretel Karena kalau Dia kekenyangan itu Ya gak tau Tiba-tiba besok Udah pada terkapar aja Di bawah Padahal kita jaga air Jaga pH Jaga kebersihan juga Kenapa mati Salah satunya Dari makan Oke Sampai disini dulu Perjumpaan ya teman-teman Sampai jumpa Di sharing sesi berikutnya Salam sukses selalu Salam Diva Disbus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax